Sampai jumpa. Pria asal Tangerang berusia 19 tahun melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk remaja seusianya. Haikal beserta kelompoknya berhasil meretas ribuan situs dan menyebabkan kerugian bagi pemilik situs senilai 4 miliar rupiah. Sebelum rentetan aksinya diketahui kepolisian, Haikal CS terhitung moncer sebagai seorang kreker. Selain Haikal, polisi juga menangkap tiga temannya yang terlibat peretasan situs. Polisi mengatakan, motif Haikal membebol situs tiket.com dan bersama rekannya adalah motif ekonomi. Beberapa pengamat telekomunikasi mengatakan tindakan Haikal masuk dalam kategori kriminal, dalam hal pencurian. Aksi Haikal dan rekannya itu menjadi peringatan bagi dunia teknologi informasi dan komunikasi di tanah air untuk makin memprioritaskan keamanan sistem. Kasus pembobolan tiket daring itu hendaknya menjadi pelajaran bagi penyedia layanan e-commerce dan penyedia tiket daring untuk memperhatikan faktor keamanan. Meski demikian, Polri berencana akan merekrut Haikal setelah proses pidana yang menjerat Haikal selesai. Selain Haikal, Polri juga akan mencari hacker remaja lainnya untuk direkrut. Nantinya, mereka akan menjadi mitra kepolisian untuk urusan dunia cyber. Perekrutan adalah rencana agar remaja yang memiliki kemampuan seperti Haikal bisa berguna bagi bangsa Indonesia. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta Ya, kalau soal menghack atau hacking-menghacking, biasanya kalau kita, wah ada yang buka Facebook, saya nih ada yang ngehack seperti itu ya. Biasanya kita ngomongin gitu ya. Tapi apakah masalah hacking-menghacking atau meretas ini hanya sebatas seperti itu saja? Sebatas iseng atau sebatas mencari keuntungan. Atau menjadi profesi, mungkin nggak ya? Itu dia. Kita akan tanya langsung ke Bang Roy Surya di sini. Kalau kita lihat, kita melihat dari kasusnya Haikal ini, baca 19 tahun yang ternyata sudah berlangsung 4 tahunan yang dilakukan untuk menghacking. Betul, semenjaknya 15 tahunan dan sudah ribuan situs. Nah, kalau kita lihat mungkin dia tidak ada latar belakang IT, semudah itukah menghacking satu situs seperti itu Bang? Kalau dikatakan semudah itu pasti tidak mudah sekali. Tetapi makin lama, makin ke belakang, itu akan makin mudah. Karena pengetahuan itu dengan cepat bisa kita dapatkan melalui ranah maya. Ya, jangankan nge-hack. Bikin bom aja dengan mudah, sekarang ada ya referensinya. Mungkin beberapa tahun sudah mulai di-block. Ada video Youtubenya ya mungkin? Ya, maka itu. Nah, jadi kembali kepada hack. Ini sebenarnya betul kalau diawali biasanya dengan iseng nanti lebih dahulu. Jadi, kalau kemudian harus latar belakang IT, tidak juga. Karena biasanya justru orang yang berlatar belakang IT, itu tahapannya dia tidak hanya mendapatkan soal teknis. Dia dapatkan juga soal moral. Jadi, moralnya dia biasanya sudah dibintuk dulu. Tapi kalau ini kan mungkin dia dapat pengetahuan teknisnya, melebihi atau lebih cepat. Dan dia pasti biasanya punya satu kesamaan. Dia punya satu curiosity, punya satu kecurigaan, punya satu... Nah, orang boleh mengatakan ini nilai-nilai ada nilai positif, passion. Dia punya satu semangat berlebihan. Yang kemudian ada juga faktor dunia sekarang disebut dengan eksis gitu ya. Dia ingin eksis. Bukan eksistensi. Eksistensinya. Dia tunjukkan, biasanya ini berkelompok ya. Ada kelompok-kelompok, ada gengnya juga sih. Jadi, misalnya geng berdasarkan kota ada. Berdasarkan tingkat pendidikan ada. Berdasarkan kesukaan warna ada. Jadi, ini kayak geng-geng motor gitu juga. Tapi, mereka melakukannya di dunia maya. Nah, kalau berarti kita lihat dari kasusnya Haikal ini kan, dia otodidak. 15 tahun pula. Berarti, baru bisa dilihatkan saat itu. Sekarang sudah 19 tahun. 19 tahun. Tapi, pada saat itu dia memulainya dari usia 15 tahun. Dengan otodidak. Dan, apakah kalau tadi dilihatkan ini harus memiliki, kalau menurut Mas Yurira, tidak harus ada latar belakang IT. Tetapi, apakah memang bisa dikatakan ini sebuah yang genius? Atau memang harus ada anak ini memang kemauan yang ini? Saya tidak berlebihan mengatakan anak ini pasti memiliki kepandean di atas yang lain. Ya, jadi mungkin... Atau ini hal biasa saja sebenarnya? Ya, tapi dia punya satu kecenderungan untuk mungkin memiliki energi berlebih ya. Cuman, salah energinya. Oke. Nah, yang biasanya juga dia punya waktu yang dimungkinkan untuk... Waktu yang luang, ada yang berkutap di depan komputer mungkin seperti itu. Misalnya, ya mohon maaf ini ya, kebanyakan misalnya mereka admin dari warnet gitu. Misalnya, ya. Atau misalnya orang-orang yang punya hobi dan memiliki fasilitas yang sama. Misalnya dia memiliki koneksi yang memungkinkan lebih panjang. Kalau koneksinya terbatas, kemudian misalnya ortunya pemiliki satu kontrol yang sangat ketat terhadap peralatannya, dia tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau dia memiliki waktu lebih, apalagi, kata-kata tadi, dia lingkup kerjanya atau lingkup kegiatannya itu lebih banyak ke situ ya. Atau mungkin passionnya dia ya di situ. Akhirnya dia bisa jadi. Dan ada keinginan mulai dari gini. Yang namanya hack itu kan ada tahap-tahapannya. Mulai dari sifatnya dia misalnya hanya iseng aja. Dia nge-hack hanya untuk tujuan iseng. Tujuan iseng itu bisa jadi juga positif loh ya. Positif untuk memperingatkan misalnya yang punya situs ya. Untuk, eh ini hati-hati loh, ada kebocoran di sini atau ini sebrono, ini banyak backhaul-nya. Celahnya. Iya, banyak celahnya. Kalau itu masih bagus ya. Tapi kalau dia sudah kemudian tahapan naik lagi. Tahapan namanya crackers ya. Dia merusak tampilan itu. Jadi misalnya dia melakukan defacing. Melakukan perubahan tampilan dari situs yang ada. Itu sudah memiliki kerugian ekonomi. Tapi belum mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, yang kemudian ada dia sudah sampai kepada tahapan merugikan secara finansial. Ini yang sudah masuk pada yang dilakukan oleh S.H ini, Sultan Haikal ini. Jadi dia di samping yang rusak, dia bisa membelokkan aliran dana yang misalnya dia dulu dalam kasus, ada dulu bank besar ya, sebut aja BCA. Orang bisa membuat situs palsunya, fake sites ya. Situs palsunya. Kemudian orang dengan sangat enaknya memasukkan username dan passwordnya. Sehingga akhirnya terpaksa bank-bank sekarang mengeluarkan apa. Kalau BCA ada klik BCA, kalau mandiri ada dongle dan lain sebagainya. Supaya ada one time password. Yang password itu terlepas dari kerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mengambil data kita. Dan dimanapun ada. Kalau melihat, mungkin tidak ada latar belakang IT juga seperti itu. Tapi ada patient seperti itu. Tapi mereka ini yang melakukannya, atau hacker-hacker ini, mereka punya, maksudnya melihatnya ada segmennya tidak. Mereka memilih bidang-bidang mungkin perusahaan ya, situsnya seperti apa. Itu mereka sudah ketahui dari awal, atau biasanya random saja. Karena mungkin berawal dari iseng kan, gitu. Ini buka-buka aja nih, terus dapat, gitu. Ini kayak lahan kerja aja sebenarnya. Bisa jadi itu terpilih dengan sendirinya. Tapi bisa juga mereka menentukan dari awal. Karena misalnya ada anak yang ketertarikannya, mungkin mereka punya kegaguman, katakanlah, pada dunia militer. Mereka yang dikejar itu Pentagon, misalnya. Mereka punya niat, mereka punya cita-cita, gitu ya. Pencapaiannya kalau bisa masuk ke sana itu hebat bagi mereka. Atau mereka misalnya bisa merubah tampilan dari situs Mabes TNI, gitu. Nah, itu ada. Berarti tergantung ketertarikannya juga kalau yang memang awal iseng seperti itu, ya. Tapi kalau yang saya bilang, seperti Heikel nih, yang sudah dari awal ada motif tujuan ekonomi, ya, nah ini yang memang berbahaya. Artinya berbahaya begini, sejak awal dia punya motif atau punya niat untuk ngambil keuntungan. Keuntungan itu bisa jadi bukan keuntungan untuk dia pribadi langsung. Nah, ini yang menarik, ya. Bukan untuk keuntungan dia langsung, tetapi bisa jadi. Kepandian dia itu kemudian termonitor oleh, kan kalangan IT gini itu sebenarnya kan kita tahu sama tahu. Iya, kita tahu sama tahu, ibaratnya, lu dari perguruan mana sih, gitu. Perguruan dalam karakutip, ya. Oke, oke. Eh, hebat ya anak ini. Kemudian diambil, dan ada perusahaan-perusahaan yang memantau dan memanfaatkan. Ibaratnya jadi kayak talent scouting gitu, ya. Hacker ini kayaknya berpotensi, ya. Berarti kan sebenarnya hacker di Indonesia juga sudah banyak. Nah, apalagi sudah banyak kalau maksudnya masyarakat. Nah, apakah yang dilakukan Heikel ini sesuatu yang nekat? Kita akan membahasnya nanti usai jeda, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.